Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan mengeluarkan update terbaru Admiralty 29 Piantan Pengelolaan data pasang surut Mohon maaf bagi teman-teman Ini baru bisa mengeluarkan updateannya Sudah sekitar 9 hari 9 harian lah Dia sudah tidak update Jadi ini saya keluarkan update terbaru Secara berkala sekarang sudah mulai Lama updateannya adalah selama 3 bulan 3 bulan ke depan ya Jadi tidak ada yang berubah Di dalam metode Admiralty ini Ini adalah input datanya Kemudian konstantannya nanti didapat disini Grafiknya nanti akan ditampilkan disini Kemudian Teman-teman bisa baca sendiri Ini konstantannya apa aja yang keluar nanti Kemudian ini modelnya Kalau ingin diprediksikan Kedepan atau kebelakang Dari hari pengamatan Sebelumnya harus dimasukkan dulu datanya disini Muncul konstantannya baru bisa dibuat model ke depan atau ke belakang Atau bahkan untuk direkonstruksikan ke data saat itu juga Kemudian ini pemeriksaan zonanya Videonya sudah saya cantumkan di tutorial sebelumnya Kemudian ini hasil plot Yang input posisinya kita masukkan dari sini Dia akan diplot disini nanti Ini hanya sekedar memastikan Bahwa kita benar-benar melakukan pengukuran di area tersebut Kemudian ini masa aktifnya 90 hari ya Jadi Alamat tutorial videonya nanti bisa di klik disini Jika ini kita klik Nanti dia akan lari langsung Ke Nah ke sini Sini Dia langsung lari ke sini Ini adalah tutorial cara penggunaan Dari si formula Admiralty ini Kemudian bagi teman-teman Mohon dukungan ke channel youtube saya Silahkan di klik disini Kemudian teman-teman bisa subscribe disini Kemudian banyak pilihan video-video tentang survei hidrografi dan geofisika Disini banyak sekali tutorial-tutorial yang mungkin Tidak Apa ya Seperti textbook Terkadang saya merasa Kalau apa yang Saya dapat di Kelas Atau kita baca dengan tutorialnya gitu Pada saat dinamika di lapangan itu Tidak selalu Tidak melulu sesuai Jadi Apa-apa yang ada disini itu Mungkin Termaksud Apa ya Solving Jika pada saat kita melakukan Langkah-langkah Seperti apa yang di Berada di textbook Atau di Tutorial Petunjuk di buku gitu Nah pada saat tidak bisa Mungkin Di tutorial yang saya buat ini Ada Ada solusi Akan hal itu Sudah banyak sekali Jadi Terima kasih Sudah Bagi teman-teman yang Masih setia dan selalu Dukung channel saya Kemudian bagi teman-teman yang baru Melihat video ini Saya mohon bantuan untuk Dukung channel saya Dengan cara Like Share Dan subscribe Tinggalkan komen di bawah Kali aja ada ide-ide Atau bikin tutorial apa gitu Barangkali saya bisa Insya Allah nanti akan saya buatkan Oke Segitu saja update-nya Silahkan di download Secara gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton